Oke di ruangan selanjutnya Ini juga dahulu digunakan untuk aktivitas administrasi keuangan NIS Disini dipamerkan beberapa Ini ada koleksi ya Ini tiket Tiket kereta jaman dulu Dan peta perjalanan kereta ya Dengan terlambat as in this rail trainway Kompanis in Java and Honduran Oke di depan saya ini Ini ada Gambaran stasiun Tepat mali Semarang Oke di depan saya ini adalah beberapa visualisasi dari stasiun Tempo dulu yang berada di Semarang Di paling atas ini adalah stasiun Semarang yang berada di Tambak Sari Kemijen, Kota Semarang Yang saat ini telah menjadi pemukiman warga ya Dan di bawahnya ini beberapa sudut emplacement Stasiun Stasiun Semarang Stasiun pertama NIS yang berada di Semarang Di bawahnya Ini adalah kantor administrasi pertama kali stasiun Semarang sebelum dipindahkan Pada tahun 1914 di Lawang Sewo ini Dan di bawahnya ini adalah stasiun Tawang Yang saat ini telah menjadi stasiun utama Kota Semarang Sebelum stasiun Tawang ini sebelumnya stasiun Semarang berada di Tambak Sari yaitu stasiun Samarang Dan beberapa stasiun-stasiun pendukungnya di daerah Jawa Barat dan Batavia Ini stasiun Kedung Jati ya Dan ini halte tanggung yang sekarang menjadi stasiun tanggung Adalah jalur pertama NIS Antara stasiun Semarang dengan halte tanggung Yang beroperasi pada tanggal 10 Agustus 1867 Itu adalah jalur pertama NIS Menterland Indies Purwikmaskapai Sepanjang 25 km Kemudian ini William 1 yang berada di Ambarawang Dan ini tadi adalah Bagian depan dari Lawang Sewo Suamisasinya seperti ini Dan beberapa kantor-kantor Perkereta apian ini berada di Tegal Ini adalah kantor SCS Semarang Cirebon Stontem Mas Kapai Dan ini Lawang Sewo sendiri adalah Kantor dari Nenterland Indies Purwikmaskapai Dan beberapa stasiun lainnya Ini stasiun Master Cornelis ya sepertinya Stasiun Master Cornelis Dan ini di Batavia juga Dan ini aktivitas Dari kantor SCS yang berada di Semarang Yang saat ini masih digunakan sebagai kantor perkereta apian Ini adalah jalur-jalur kereta api yang berada di Jawa Barat Jalurnya sedikit ekstrim Dan beberapa potret kereta api-kereta api lama ini Oke kita lanjut ke ruangan sebelah Tadi sudah kita kunjungi Oke di ruangan sebelahnya ini Memperlihatkan beberapa potret tokoh dari pelapor Angkutan bareng di Nusantara Beliau adalah Van der Bus Yang mempelopori dari Kultul Selsel Dan di sampingnya ada Van der Wijk Beliau adalah pelapor dari angkutan kapal Di Nusantara Dan beberapa dari pelapor-pelapor lainnya Anggota perusahaan underlying Indies Perwikmas kapal di bawahnya Dan itu sedikit dari potret beliau Yang mempelopori angkutan di Nusantara Angkutan bareng dan orang Dan ini ada beberapa koleksi majalah Dan di ruang selanjutnya Ini ada lemari karcis Dan beberapa pencetak karcis dan karcis selama ya Ini ada set telepon Mesin menggunakan bel Dan ini kalkulator lama ini Alat hitung origin Buatan swedia Mesin tik juga Ini mesin hitung ya Juga beberapa miniatur ya Ini biorama Berapa AB Indonesia Oke kita akan Ruangan sebelah Ini ada apa Di sini kita ada miniatur kereta api Seperti ini Seperti kereta api mainan ya Dan ini miniatur dari Stasiun William 1 di Ambarawa Stasiun kedung Jadi itu juga modelnya seperti ini ya Karena stasiunnya hampir sama Dan ini lokomotif Tipe S1060 Dan beberapa miniatur lainnya Seperti ini Jadi di ruangan selanjutnya ini Adalah ruang miniatur Miniatur kereta api seperti ini Juga miniatur yang lainnya Kereta api model-model yang lain Di ruang selanjutnya kita bisa Menikmati ini ya Visualisasi dari Video Jaman dahulu Aduh Ini seperti nonton Layar tancap Inilah ada gambaran dari Operasionalnya Kereta api Di Hindia Belanda Jadi jaman dahulu itu Ada sekitar 17 Ya kalau salah dikoreksi ya Sekitar 17 maskapai Perkereta apian Tapi dari ke-17 itu Yang mengawali Operasional kereta api Di Nusantara adalah NIS Netherlands Indies Purwit Maskapai Kemudian ada Berapa Perusahaan lain Sampai dengan Stats Purwagon itu Adalah perusahaan milik negara Dan ini adalah ruang bioskop ya Saya menyebutnya ya Karena kita bisa melihat Film jadul di depan kita ini Kalau tadi kita melihat Pameran Yang ada di gedung sebelah kanan Kita beralih ke Gedung sebelah kiri Atau ruangan di sebelah kiri Disini pintunya sangat Unik Karena menyambung pada Ruang selanjutnya Disinilah keunikan dari gedung lawang seu Ini tiap ruangan menyambung ya Dari ruangan satu ke ruangan yang lain Ini seperti ini Ini satu ruangan ini Bisa menempati empat meja Empat meja kerja disini ya Di pojokan sini Di sebelah sana Sama di sebelah sini Ini ada empat meja kerja disini Jadi ya peruangan ini Terhubung oleh pintu Pintu kecil seperti ini Ini dimaksudkan untuk Akses lebih mudah Mengantarkan dokumen Ke ruangan selanjutnya Disini juga dipamerkan beberapa Pameran yang lain Seperti gambar-gambar bangunan Tua ya Dari stasiun-stasiun Yang berada di Nusantara Dan kita keluar dari koridor Ruang administrasi Ini kita ada teras panjang ya Begitu Disini kita bisa menikmati suasana luar Dan di depan sana itu ada Kereta api loko yang dipamerkan Yang dipajang ya Jadi beginilah Lorong Lawang Sewu Atau Head of Kantor Van de Nederland Indus Porwikmas Kapai Seperti ini Oke kita langsung saja Ke gedung B ya Gedung yang dibangun Setelah gedung A ini Yaitu dibangun pada Tahun 1916 Sampai dengan 1918 Ini gedung selanjutnya Lebih diprioritaskan Sebagai gedung kantin Dan Society Atau tempat berkumpul Melakukan Pesta dansa Dan disinilah ini Terdapat Ruang bawah tanah Ruang bawah tanah ya Nanti kita lihat sendiri ya Kita masuk Setiap ruangan dulu Ini atapnya sedikit berbeda ya Karena Kontruksinya beda dengan Gedung yang tadi Yang utama Disini Lebih los Mungkin ini Dulu digunakan untuk Pesta ya Karena Gedungnya ini Lebih leluasa Seperti aula Begitu Lalu kita Berjalan terus Ini disini Sama juga Gedungnya Seperti aula Luas Tanpa sekat Dan tanpa buntu Ini digunakan Untuk Berpesta Kala itu Kita lanjut Ini sudah Mentok Di belakang Kita naik Naik dari sana Ya Ini sih Kita naik Dari sini aja Ayo Oke Ini Lantai 2 Dari Gedung B Ada di komplek Memang ruangannya ini Los-losan ya Seperti ini ya Itu sebabnya Gedung ini Diprioritaskan Sebagai kantin Dan Gedung society Karena Gedung utama Tadi Itu lebih Diprioritaskan Sebagai Gedung Administrasi Keuangan Ini dia Seperti ini Bagiannya Belakang ya Ini toilet Juga Gedung ini Menerapkan Tata kota Bersih Yang mana Toiletnya Jauh dari Gedung utama Sebelah sini Toiletnya Oke Ini ada Tangga naik Ini untuk Naik ke atas Cuman Boleh Jadi Bagian atas ini Adalah loteng Sayang sekali Tidak bisa masuk Di bagian Loteng ini Dahulu digunakan Untuk Menahan Hawa panas Dari atas Agar Gedung utama Tidak Terlalu panas Hawanya Kemudian Kemudian pada Masa pendudukan Jepang Di bagian Loteng Gedung Yang B Ini Digunakan Untuk Ruang Penyiksaan Kita saat ini Berada di Bagian belakang Dari gedung B Ini kita bisa Lihat gedung C Atau gedung Pertama Yang kita Masuki tadi Adalah Ruang Dari gedung Percetakan Karcis Dan memang Suasananya Sangat Panas Sekali Di sini Karena Memang Ini sudah Musim Kemarau Dan Musim Liburan Kebetulan Pengunjungnya Banyak Sekali Di sini Lawang Sewu Atau Pintu Seribu Ini Seperti inilah Penampakannya Pintu-pintu Banyak Ini juga Menampilkan Visualisasi Dari Perjuangan Tentara Dan ini Bagian Belakang Dari Kaca Patri Yang Diciptakan Oleh John Lawrence Gutten Keluarga Negara Belanda Berasal Dari Amsterdam Beliau Adalah Lulusan Universitas Delft Oke Lanjut Ke Bagian Yang Lain Ini Saya Sedikit Tidak Leluasa Karena Banyak Pengunjung Buking 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 Cialang Lewat Mana Seperti ini tanggenya Ini tanggenya model spiral ya Mengelilingi Jadi ini turun Kalau misalnya turun 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 Sampai ke sini Ini di bawah sana Oke sobat sejarah setelah tadi Di dalam kita berkeliling-keliling Karena Banyaknya pengunjung Jadi suara saya mungkin sedikit terganggu ya Atau mungkin nanti Saat uploading video Gambarnya kurang berkenan Saya mohon maaf Dan beberapa kata-kata yang Salah ucap Dan disini saya kasih kesimpulan Gedung lawang sawu ini Dahulu bernama Head of kantor Van de Nederland Indies Purwit Mas Kapai Atau kantor pusat dari Perkeretaepian swasta India Belanda NISM Atau Nederland Indies Purwit Mas Kapai Kemudian pada Saat pendudukan Jepang Gedung ini berganti nama Menjadi kantor pusat Perkeretaepian Jawatan Kereta Api Jepang Atau Ryukosak Yuku Jadi Perusahaan NISM itu Berganti nama Menjadi Ryukosak Yuku Pada tahun 1942 Gedung lawang sawu ini Dibangun pada tahun 1904 Sampai dengan 1907 Oleh Arsitek Kenamaan Belanda Bernama Jacob F. Klinkamer Dan B.G. Wintang Serta Asistem Dari Arsitek Ketut Bernama Semon Sitro Tapi Sebelum Klinkamer Dan B.G. Wintang Itu Merancang Gedung ini Sebelumnya Telah Ada Rancangan Pertamanya Dari Insinyur P. De Ryu Beliau Juga Adalah Arsitek Dari Belanda Yang Pada saat itu Merancang gedung Lawang sawu Kemudian Tidak rampung Kemudian Dilanjutkan oleh Klinkamer Dan B.G. Wintang Gedung Lawang sawu Ini Terdapat Sebuah Kaca Patri Yang Sangat Indah Yang Menggambarkan Tentang Suasana Nusantara Dengan Beberapa Hasil Buminya Seperti Pala Dan Cengkeh Disitu Digambarkan Sangat Indah Yang Diciptakan Oleh Jane Lawrence Beliau Adalah Lulusan Dari Universitas GF Amsterdam Yang Membuat Kaca Patri Tersebut Dari Arsitek Kenamaan Tadi Sama Pencipta Kaca Patri Tersebut Beliau Semua Tidak Sempat Menikmati Hasil Karyanya Di Netherlands Indies Ini Atau Di India Belanda Karena Ciptaannya Tersebut Hanya Dikirim Melewati Kapal Tanpa Harus Mereka Datang Langsung Kesit Dan Mungkin Itu Dulu Kesimpulan Yang Bisa Saya Sampaikan Lewat Video Ini Karena Banyak Gangguan Dari Pengunjung Jadi Saya Tidak Bisa Konsentrasi Mungkin Lain Kali Saya Akan Explore Lagi Tempat Ini Dan Saya Akan Bercerita Tau Sejarah Ini Dan Sekian Dari Saya Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Bagi Kalian Jangan Selalu Dukung Channel Saya Dengan Mereka Tau Subscribe Dan Ponceng Notifikasinya Agar Kalian Bisa Apabila Tengki Video Saya Terbantu Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Terima